Pemirsa Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman meninjau titik-titik rawan karhutlah di wilayah Provinsi Jambi. Jenderal Dudung mengatakan pihaknya akan mengupayakan solusi permanen dengan menanam tanaman produktif di lahan seluas 34.000 hektare untuk mengantisipasi karhutlah. Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengatakan pihaknya akan mengupayakan solusi permanen untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Solusi permanen dengan menanam tanaman produktif di lahan seluas 34.000 hektare itu disampaikan KSAD saat mengecek titik-titik rawan karhutlah di wilayah Provinsi Jambi dengan menggunakan 3 helikopter. Didampingi Gubernur Jambi, Pangdam Dua Sriwijaya, Kapolda Jambi, dan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Jenderal Dudung memantau lokasi rawan kebakaran tepatnya di Kabupaten Muaro Jambi. Lokasi tersebut pernah mengalami kebakaran hebat di tahun 2015 dan tahun 2019 silam. Untuk mengantisipasi agar jangan sampai adanya kebakaran hutan, maka upaya TNI Angkatan Darat adalah melakukan solusi permanen. Artinya, tempat itu akan kita tanam dengan tanaman-tanaman yang produktif sehingga kecil kemungkinan apabila sudah ditanam, maka kebakaran itu tidak akan terjadi. Kurang lebih luasnya sekitar 34.000 hektare. Usai memantau lewat udara, KSAD juga melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tebo dan mengadiri pencarangan ketahanan pangan. Sementara itu, pada peluncuran ketahanan pangan di Kabupaten Tebo, Dudung mengatakan pembukaan lahan di Kabupaten Tebo seluas 200 hektare yang dida gunakan sebagai lahan pertanian itu merupakan implementasi pemerintah presiden dan wujud TNI AD, mendukung penuh program ketahanan pangan, serta membantu pemerintah daerah menjamin ketersediaan cadangan pangan nasional. Terima kasih telah menonton!